Atlet para layang dari kontingen Sulawesi Tengah mengalami kecelakaan saat hendak melakukan pendaratan. Kecelakaan terjadi akibat adanya gangguan pada parasut. Korban bernama Abdul Rohman langsung menjalani tes radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang untuk mengecek adanya patah tulang. Menurut keterangan Abdul Rohman, angin kencang membuat dirinya tidak dapat mengontrol parasut. Akibatnya parasut sempat tersangkut di tiang listrik. Selama cabang olahraga para layang berlangsung, cuaca buruk cukup mengganggu jalannya pertandingan.